hai hai oke serbalik lagi sama gua asli pos magang di channel vela terlengkap dan update apalagi kalau bukan di HSR wheel dan kali ini gue lagi ada di salah satu dealer resminya SR wheel ada di Tirta Motorsport dan kalian bisa lihat nih free 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 langsung datang aja kesini ya dan gua akan lihat mobil apa aja sih yang lagi fitting fitting velg di TMS kali ini ikat ini bayang Oke Aisar nih Di samping gue udah ada nih Mercy C berapa tadi? C250 Ada kakaknya C250 nih ya Oke nah ini kakaknya lagi fitting Dia ini bawaannya Di ring 17 Iya gak sih? Yes ring 17, 225 40 ring 17 Dan ini lagi coba fitting Di ring 19 Pake 23535 Sebenernya udah ganteng sih tampilannya ya Fittingnya juga rata body Dan ini harusnya speknya spek rata Di ring 19 Pake 23535 Sebenernya kalo gue liat ya Tampilannya sebenernya udah keren banget Fittingnya rata Palangnya penuh Cuman kakaknya masih galau Karena ada yang model lain yang dia suka Gue liatin Mana liat yang tadi dong Foto yang kakaknya suka tadi Nih Oh ini yang ini ya Ini yang sekarang nih Yang dia mau Ini tuh speknya ring 19 Lebar 8,5 Offsetnya 45 Oh kayaknya belakangnya agak masuk berarti ini ya Harusnya Kalo ini kan depan rata body Yang belakangnya berarti kalo ini dipakein Agak masuk sedikit Karena offsetnya besar Nih yang dia mau tuh kayak gini Jadi beda si palangnya ini Ada hitamnya Ini tuh kayak Kayak M6 ya Model-model BMW gitu Jadi si palangnya model-model setengah gitu Dia cuman coak disininya doang Terus sininya hitam Pengennya kayak gitu Dan gak terlalu rame Cuman balik lagi ke selera sih ya Ada yang sukanya modelnya begini Ini katanya Om-om banget Katanya om-om banget tampilannya Pengennya yang Ada hitamnya mungkin Biar keliatannya lebih sporty Jadi lebih Jahar gitu Kepatangan anak muda Kalo ini kan memang modelnya Model two-tone Yang bahasa kitanya pun Om-om banget gitu ya Two-tone Black polish Tapi kalo ngeliat fitmennya doang Kita liat fitmennya doang Gak usah liat tampilannya deh Kita liat fitmennya doang Ini Sebenernya udah keren banget sih Emang udah cocok banget Di ring 19 Dia masih ada Sekitar 3 Kak ini pairnya masih standar ya kak? Pair masih standar Dinaikin? Dinaikin Oh dinaikin 2,5 Benar Berarti Kalo ini aslinya Dipake in ring 19 Udah mentok nih Udah celup Tapi celup juga keren sih kayaknya Kita balik lagi Ke selera sih ya Kalo menurut kalian gimana nih Tampilan sih Mercy C250 ini Oke ini udah ada kakaknya kak siapa kak? Saya dengan Pia Kak Pia Oke Kak ini mobilnya Mercy C250 tahun berapa kak? 2013 2013 Ini saya liat juga udah mulai banyak yang dimodif nih ya Masa lidah lumayan Apaan aja sih kak yang udah dimodif kak? Jadi bodinya aku wrapping full Terus basically yang itu kan memang semuanya ini masih pada original nih Oke Cuma paling itu aku stick Itu aku namanya spray pake spasti dip Velgnya Iya spray pake spasti dip Terus yang aku ganti itu ada karbon di belakang Karbon beneran ya bukan? Karbon beneran Oke Terus ada kenal potnya ini juga kalo C250 2013 Kenal potnya cuma satu di sebelah kiri Oke ini udah diganti ya Jadi aku mau tambah dua Ini all function Ini all function Tapi aku cuma cat back Oke Dan false tronic gitu Jadi suaranya ada tiga Tiga suara ya Jadi suara yang krisik yang biasa sama yang lumayan cempreng gitu Oke siap Ini udah diganti juga nih lambung Yang ini belum cuma yang paling aku cuma kakak-kakak Yang di sini Jauh ya Oke Ini jarang-jarang masalahnya kak Cewek Modis mobil Dan ini udah banyak banget yang udah dimodis Nih lampunya Wah Lampunya Ini aku kasih alis Oke dikasih alisnya Grillnya aku ganti Ini aku stiker berat juga LIDnya juga nyala Wow Banyak deh yang udah dimodis ya Wah Oke Sick Prem LIDnya cari emblem yang nyala Terus ini juga fiber Kanan kirinya lagi dibuat sih Sideskirknya lagi dibuat carbon Ini kakaknya emang suka modif apa? Oh suka modif Emang? Jarang-jarang loh emang suka modif loh ya Iya ini suka modif aja gitu Wah Paling cuma di coating doang Ini tadi pairnya juga dinaikin ya Oh ya pair aku naikin 2,5 Karena tadinya tuh awalnya terlalu pendek Oke Jalanan di Jakarta kan tau lah ya Yes Gerenjol-gerenjol Jadi kakaknya dinaikin lah Biar aman Dari pacar rusak kan semuanya Planningnya tadi selain sideskirt Itu ada lagi gak yang mau di modif di mobil ini? Awal-awal masih sideskirt dulu sih Bagianan kirinya sama sebetulnya ganti velg Overall sih kayaknya baru itu sih Baru itu Kalau interior masih standar? Interior semua standar Cuma aku hias-hias doang sih Ini kayak Kita lihat Kalau perempuan ya hias interior kayak gimana nih Ya gak begitu gimana-gimana cuma ya kayak Gemananya nih Oh ini ya Ini karbon Lihat kan gak ini nanti di dalam ya Ini ada sticker karbonnya Itu juga ada aksen-aksen karbonnya Mungkin biar matching Ini ya Ini ya Andien light sama bawahnya Oke Itu kan tadi C2050 yang 2013 belum ada Oke Jadi tampaknya sendiri Ini kurang lebih kak Kalau boleh nanya Oh ini aslinya putih ya? Pastinya putih Pastinya putih di web Jalemnya masih putih Iya nih ya Jalemnya masih putih ya Kak kalau boleh nanya Ini kurang lebih habis berapa kak waktu modif ini kak? Sekitar 20-an adalah Ya masa ini full wrapping loh Wrapping aku kemarin habis cuma sekitar 5-6 juta 5,6 Karbon? Pasang termasuk itu Karbon 3 juta Oh karbon itu doang soalnya ya Kenal pot Sekitar 3 jutaan lah Semasuk pasang Muffler doang atau full set? Full set Full system 3 jutaan? Mufflernya doang itu aku beli 1,6 Oke Muffler tipnya juga Terus abis itu cat-backnya sekitar 1,5 Toftronicnya sekitar 1,2 Dia 4 jutaan lah Hampir 30-an juga berarti ya? Hampir Ngeselin-ngeselin Wow Lampu aja belum saya hitung? Lampu aku gak gitu banyak ngubah sih Cuma ngubah ini Oke Cuma ngubah ini kan segera lampu kurang Oke Lampu kurang Ini aku beli 1 juta 1,3 Emblemnya 500jänun Terus yang ini lampu nih Lampu yang di dalam tadi? Tanya Oh ini RL-nya nyala Oke Ini kan dia custom Tapi dia bukan slowing light juga Oke Ini mah kurang lah Slowing light cuma 300 ribu Ini ketahuan Soalnya inget harga Berarti dia beneran yang modis ya Bukan diajak siapa Udah nyari Udah searching-searching juga Search ya Tadi Side skirt itu bikin kena berapa tuh? Side skirt itu aku buat kena 2 juta 2 juta, jadi belum ada lagi nih? Mungkin audio gak dimainin? Audio sebenernya udah objek sih, gak terlalu mengganggu Oke, siap deh Overall kayak cuma fiber nih, tadinya aku juga mau antara galam, mau ganti karbon atau engga Tapi kayaknya masih belum dulu, masih gelap sama-sama Siap deh, makasih kap ya Iya bang, sama-sama sama Siap-siap, semoga ketemu velg yang dipengeninnya Amin, siap Makasih kok Makasih, makasih, makasih Terkeren banget loh, gila Ini udah full wrapping Karbon Dan tau dan hafal harganya Gila gak? Oke deh, sekian dulu ya video kali ini buat kalian semuanya yang mau fitting-fitting velg For free, bisa langsung dateng aja ke seluruh toko dealer restinya HR wheel Kalian bisa fitting velg sekuasnya tanpa dipungut biaya sepeserpun Seperti kakak ini Gue hasil terus magang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa ingat velg ingat, HSR Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!